Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rasendria Irhad Jagadita Dari kelas D3 fisioterapi A semester 1 Disini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat Tentang anatomi jantung beserta fungsinya Selamat menyaksikan Jantung adalah sebuah organ yang terdiri dari otak Cara kerja jantung menyerupai otot polos Yaitu di luar kemauan atau tak sadar Kerja fungsi jantung mengatur distribusi darah ke seluruh tubuh Bagian atas jantung tumpul Atau biasa disebut basis kordis Sebelah bawah agak runcing Atau biasa disebut apex kordis Bentuk jantung menyerupai jantung pisang Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar Dari kepalan tangan pemiliknya Yakni sekitar 200 hingga 425 gram Jantung merupakan organ tentung yang bertugas memempa darah dalam tubuh Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah Tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala Parahnya jika jantung kehilangan fungsinya Kematian bisa terjadi Lantas seperti apa anatomi organ jantung dalam tubuh Yang pertama letak jantung Jantung terletak di kafun torak anterior samping sternum Di atas diafragma dan pangkalnya terdapat di belakang kiri Antara kosta 5 dan 6 dua jari di bawah papilla mamai Terabat dunyutan jantung disebut iptus kondis Jantung memiliki panjang 12 cm Lebar 8-9 cm Berat 310 gram untuk laki-laki 255 gram untuk wanita Lapisan jantung perikardium Jantung berada dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga Perikardial Dinding dan lapisan rongga perikardial inilah yang disebut dengan perikardium Perikardium ialah sejenis membran serosal yang menghasilkan cairan seros Untuk melumasi jantung Selama berdunut dan mencegah Kesetan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya Bagian ini berfungsi untuk menyanggah dan menyanggah jantung untuk tetap berada dalam posisinya Dinding jantung berdiri dari 3 lapisan Yaitu Perikardium atau lapisan paling luar Neokardium lapisan tengah Dan endokardium lapisan dalam Jika tidak menjaga kesehatan jantung Perikardium bisa meradang dan ini dikenal dengan istilah perikarditis Sementara bila bagian endokardium dan neokardium yang meradang Akan disebut endokarditis atau helokarditis 2. Serambi atau atrium Serambi atau disebut juga atrium Merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh tembulu darah Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah Bilik atau ventricum Sama seperti serambi, bilik atau disebut juga ventricum Merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri Bilik kanan berfungsi untuk memompah darah kotor dari jantung ke paru-paru Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompah darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh Binding bilik kiri jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi Karena bekerja lebih keras untuk memompah darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh Selanjutnya adalah katup jantung Katup jantung adalah jaringan fibrosa fleksibel dilapisi oleh endokardium Membuka atau menutup katup dapat terjadi secara aktif atau pasif Bergantung pada tekanan gradien di kedua sisi katup Macem-macem katup 1. Katup trituspid Mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan 2. Katup pulmonal Mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen 3. Katup mitral Mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri 4. Katup aorta Membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di kiri 5. Otot jantung Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurid dan otot polos yang terbentuk silindris dan memiliki garis terang serta dilapisi Jika dilihat secara seksana menggunakan mikroskop, otot ini memiliki banyak intisial yang berada di tengahnya Otot dalam jantung bertugas untuk memompah darah ke seluruh tubuh Otot jantung dianggap sebagai otot terkuat karena mampu bekerja terus menerus panjang waktu tanpa istirahat untuk memompah darah Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian Nah, pada otot jantung ini Anda akan menengih siklus jantung yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak Berikut 2 fase siklus jantung yaitu 1. Cystol Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompah darah keluar dari ventricle 2. Diastol Adalah otot jantung relaks terjadi pada saat pengisian darah di jantung Cara kerja jantung berkaitan dengan aliran darah dalam tubuh Secara singkat, sirkulasi darah yang dipompah jantung adalah dari tubuh ke jantung lalu ke paru-paru kembali ke jantung dan dialirkan kembali ke seluruh tubuh Pada jantung sisi kiri, darah rendah oksigen memasuki jantung melalui dua penggulung vena kaka inferior dan superior dan menuju atrium kanan Atrium akan berkontraksi, darah tersebut akan mengalir ke ventricle kanan melalui katup tricuspid yang terbuka Setelah ventricle penuh, katup tricuspid akan menutup untuk mencegah darah mengalir mundur ke atrium Saat itu juga, ventricle akan berkontraksi dan darah meninggalkan jantung melalui katup pulmona ke arteri pulmonalis dan ke paru-paru Lalu, darah akan kembali kaya dengan oksigen Darah yang kaya oksigen ini akan dipompah dan mengalir melewati jantung sisi kanan Darah akan melewati vena pulmonalis menuju atrium kiri Atrium akan berkontraksi dan mengalirkan darah ke ventricle kiri melalui katup neutral yang terbuka Saat ventricle penuh, katup tersebut akan menutup untuk mencegah darah mengalir kembali ke atrium Saat itu juga ventricle berkontraksi, darah meninggalkan jantung dari katup aorta ke aorta dan beredar ke atrium Terima kasih telah menonton!